...provinsi Sulawesi Utara, kami meminta, sekali lagi kami tegaskan, untuk berhenti mengancam rakyat dengan sertifikat vaksin. Bapak-Ibu, tolong merdeketkan kami. WHO sendiri sudah berkata bahwa tidak ada jaminan orang yang dipaksin itu bebas dari corona. Tapi kami dipaksa untuk dipaksin. Kami datang ke sini bukan anti-vaksin. Kami datang ke sini, kami mendukung program vaksin. Yang kami lakukan adalah cara-cara intimidatif. Yang menggunakan bansos, yang menggunakan DLT, yang menggunakan bantuan Asia, bantuan buka. Orang tidak bisa dapat kalau tidak bawa sertifikat vaksin. Jangan pakai cara seperti itu, Bapak-Ibu. Kami ingatkan kembali, Anda bisa duduk di tempat yang manis gini. Berkat juga pepangan dari masyarakat, berkat doa dan dukungan masyarakat. Sekarang kami datang di tempat ini, untuk kali kedua. Setelah di DPR, kami ditutupkan pagar besar. Disimpulkan kami hanya menerima pagar. Tidak mengurangi, tidak mengerangi semangat kami untuk terus menyuarakan aspirasi rakyat di tempat ini. Kami adalah rakyat di tempat ini. Perlu saya informasikan khusus buat Pak Asisten. Bahwa 80% yang datang di tempat ini adalah orang yang belum lama di PHK, Bapak-Ibu. Para pekerja seni yang tidak bisa lagi bekerja, para pedagang asongan, kaum jelata yang kesulitan, sementara negara tidak hadir untuk menyelamatkan mereka. Negara hanya memperpanjang PPKM tapi tidak memberi solusi apa-apa bagi kami di sini. Kami datang di tempat ini untuk mengetuk murani pemerintah. Untuk membantu khususnya kami, warga yang terdampak di tempat ini. Khusus buat Pak Gubernur Sulawesi Utara, kami berharap sebenarnya hari ini bisa berjumpa dengan Bapak. Akan tetapi kami tidak tahu, mungkin Bapak masih sibuk atau mungkin lagi tidak berada di Sulawesi Utara. Akan tetapi kami menitip pesan, pesan dari seorang ibu tua rentah yang sudah tidak bisa memberi maka darahnya. Pesan dari mereka kaum jelata yang tertindas oleh karena PPKM yang tidak berakhir. Pesan dari mereka anak muda yang sudah tidak punya jalan kehidupan. Pesan bagi mahasiswa yang tidak memayang UKTL. Pesan bagi mahasiswa yang tidak mampu membayang UKTL lagi. Karena ayahnya sudah di PHK 3 hari lalu. Bapak Ibu, di mana berani kalian Bapak Ibu? Di mana kalian hari ini? Pesan dari kekuasaan, di mana pemerintah sampai hari ini tidak kunjung solutif memberi solusi kepada kita. Setiap hari yang kita temukan hanya berita-berita dan terus berita. Dan berita yang kita dengarkan hanya terus kenaikan level-level PPKM. Kita katakan huu kepada pemerintahan model itu. Kita katakan back kepada mereka yang tidak menerima UKTL. Saudara-saudara sekalian, kami akan menyampaikan poin-poin tuntutan kami di tempat ini. Tadi kita diminta untuk masuk ke dalam. Perwakilan saja. Tapi sumpah bakti kami, kami semua yang datang di tempat ini telah dipersaudarakan oleh alam semesta. Tidak akan mungkin kami masuk ke dalam kecuali semua masuk ke dalam. Saya sebagai korlak yang bertemu jawab di tempat ini, bersama seluruh panglima yang hadir, kami tidak akan pernah mau dibujuk untuk masuk ke dalam. Biar ke orang susah sanang sama-sama di tempat ini. Tidak akan masuk. Kita tidak mungkin membuang-buang waktu di tempat ini. Dan jangan-jangan ini bagian dari strategi membuang-buang waktu kita di sini. Sehingga apa yang menjadi poin-poin tuntutan kita, hanya akan hilang dan semu. Sehingga pada hari ini kami datang ke tempat ini. Yang pertama, perjuangan besar kami adalah hentikan PPKM yang tidak berpihak kepada rakyat ini. Yang kedua, negara berhentilah menjadi teroris dengan menekan rakyat. Memaksa rakyat harus divaksin. Di negara yang merdeka ini saya katakan, biarkan rakyat merdeka mau divaksin atau tidak. Jangan kalian paksakan Bapak Ibu yang terhormat. Boleh kalian paksakan kami vaksin, tapi tanda tangani dulu. 10 miliar kalau terjadi apa-apa setelah saya divaksin. Ratusan orang, bahkan sudah ribuan orang di Indonesia ini telah meninggal dunia setelah vaksin. Apa yang kalian gantikan terhadap mereka? Jutaan manusia di sana ketakutan vaksin. Perlu saya sampaikan di tempat yang terhormat ini. Kalaupun banyak masyarakat mau divaksin, demi Tuhan itu bukan karena dorang berpikir tentang kesehatan. Tapi dorang tako ada pabat Tuhan kasih. Begitu kejamnya negara mengatur keadaan ini. Kami tidak anti vaksin, tapi kami tidak suka cara-cara penindasan seperti ini. Kami tidak anti dengan vaksin, tapi tolong jangan jadikan vaksin sebagai alat bergaming dengan kami. Dulu, dulu, ketika kalian membutuhkan suara kami, kami tidak meminta syarat apa-apa kepada kalian. Kenapa sekarang giliran kami datang, kalian mau memberi syarat kepada kami. Kepada semua kita yang hadir di tempat ini, dengarkanlah dan ingatlah kejadian sore hari ini. Kita simpan di dalam memori, ingatkan kita. Kita kenal 45 manusia yang ada di dalam sana. Berhenti memilih mereka kelak ketika mereka memulai syarat. Kita simpan dalam memori ingatan kita, saudara-saudara sekalian. Kita ingat kejadian ini sebagai penistahan terhadap masyarakat Sulawesi Utara, di mana pintu gerbang rumah rakyatnya tidak terbuka untuk rakyatnya sendiri. Kami juga meminta kepada pihak aparat kepolisian selalu saya sampaikan bahwa dampak PPKM ini bukan sekedar kesehatan belaka, Bapak Ibu. Terlalu terjadi begitu banyak kriminalitas di luar sana. Kriminalitas terjadi di jalan-jalan. Bahkan KDRT meningkat.